Intro Halo, jumpa lagi dengan saya di Ongeribuan Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial CorelDraw Dan pembahasan kali ini adalah bagaimana cara membuat nomor halaman secara otomatis Dengan menggunakan Corel Penomoran halaman biasanya digunakan pada dokumen yang jumlahnya banyak Atau halamannya banyak Untuk mempermudah kita mencari sesuatu yang ada di dokumen tersebut Dalam membuat nomor halaman Kita sering menggunakan aplikasi Office pada Word Saya buka Word Nah, kalau di Word itu penomoran halaman Di menu Insert Ini pilih Pack Number Modanya mau yang atas, ini yang bawah, ini yang atas Tinggal terus rata kanan atau rata kiri Nah, tapi disini pembahasan kita disini Kita membahas penomoran halaman dengan menggunakan Corel Kalau misalkan Anda mendesain sebuah majalah Itu kan memerlukan banyak halaman ya Nah, kita bisa memberi nomor halaman secara otomatis dengan menggunakan Corel Oke, kita mulai saja Saya buka dokumen baru Saya pilih size-nya A4 Oke Nah, pada contoh ini Misalkan saya mempunyai Saya tambah halaman yang disini Saya mempunyai Berapa buah halaman Atau saya buat A15 halaman Nah, cara pembuatan halaman ini Biar langsung ada nomornya di masing-masing halaman Tanpa harus kita mengetikan Satu Masuk ke halaman dua Lagi baru kita ketikan dua Masuk ke halaman tiga Baru kita ketikan tiga Itu sangat lama sekali Cara membuat penomoran halaman secara otomatis Itu disini Pilih menu Tool Baru pilih menu Macro Baru pilih Run Macro Nah, disini Macro In-nya kita pilih yang All Standard Project Nah, terus kita pilih yang Corel Macro Pack Number Baru kita Run Nah, disini kita Akan disuguhkan sebuah Kotak dialog Setting halamannya Ini adalah Rata perataannya Ini perataannya Standarnya adalah Masing-masing Ini yang rata kanan kirinya Ini yang rata atas Bawahnya Masing-masing 5 mm Dan ini Tidak perlu dirubah Masuk ke tab font Nah, disini kita bisa menentukan jenis font Dari nomor tersebut Ini rata mana Ini bawah Ini berarti kita pilih yang bawah Bawah kanan maksudnya Nanti disini posisinya Kita pilih yang bawah kanan Terus Size-nya Ukurannya Anda bisa tentukan Kita ambil standarnya Misalkan 12 Nah, ini kita bisa menentukan sini Warna Font Warna dari Nomornya Kita tentukan Misalkan Saya ambil contoh Merah Misalkan gitu ya Saya ambil merah Terus saya Oke Kalau di tab effect ini Tidak perlu kita rubah Ini adalah Rotasinya saja Yang kita rubah adalah Tab font ini saja Lalu kita apply Nah, ini penamornya sudah dibuatkan disini Berikutnya kita exit Nah, kita cek disini Nah, saya zoom disini Ini nomornya Nomor 1, pek 1 Nah, ini Sampai yang 15 Gimana? Cukup mudah bukan? Bagaimana cara membuat nomor Otomatis di Corel Semoga dengan tutorial singkat ini Bermanfaat untuk Anda Dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda Jangan lupa klik tombol Like Atau suka Dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Kita berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda Sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya